Maafin saya, Ties. Seandainya kamu tahu perbuatan saya, pasti kamu bakal marah besar sama saya. Bisa-bisa kamu ngeraguin cinta saya sama kamu. Karena saya cinta sama kamu. Tapi saya malah tidur sama Hani. Saya permisi dong, kasih. Sebentar, kamu kemana? Saya mau ke toilet. Sebentar, Mas. Eks. Mas, 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 mau ngapain sih? Mas, turunin saya. Nggak, nggak, kamu tuh harus bed rest. Kamu nggak boleh banyak kerap, jadi saya anterin kamu ke kamar mandi. Ya, bukan berarti saya nggak boleh ke kamar mandi sendiri, kan, Mas? Udah, turunin saya sih. Udah, kamu ngerut aja. Saya anterin kamu ke kamar mandi sekarang. Ya, tapi saya bisa sendiri kok. Mas, Mas. Mas, Mas, turunin. Mas, udah elak. Udah. Udah, belit. Udah, kenapa punya sakit? Kok digendong? Eh, saya mau anter Tia ke kamar mandi. Mas, turunin saya. Nggak, kata dokter. Kamu nggak boleh terlalu banyak gerak, Tia. Ya, kan, memang nggak boleh banyak aktivitas. Cuman, saya mau ke kamar mandi doang, saya ingin saya sendiri. Udah, turunin saya, Mas. Mas. Aduh, saya anter Tia ke kamar mandi dulu, sebenarnya. Tapi kamar mandinya di situ, Nadia. Itu dia. Oh, iya. Sama ya. Mas, udah turunin aja. Udah, ayo. Ibu. Mas. Nah. Aduh. Udah-udah di sini aja deh, Mas. Mas. Mas, udah. Udah, udah-udah di sini aja. Udah, Mas Den tunggu di sini aja saya masuk ke dalam. Kalau perlu, Mas Den ke depan deh. Nggak, nggak, nggak. Saya nggak akan tenang menyalahkan kamu di sini sendirian. Nah, kalau misalnya kamu jatuh atau kenapa-kenapa di dalam, gimana? Mas, saya baik-baik aja. Saya nggak kenapa-kenapa. Saya cuma mau buang yang kecil. Udah, ya? Iya, saya cuma mau mastiin kamu tuh baik-baik aja di dalam sana. Saya nggak akan ngintip atau apapun di tanggung. Saya bergirinya begini deh, ngebelakangin kamu. Saya janji. Ya, nggak gitu juga konsepnya, Mas. Pokoknya udah deh, Mas. Jangan masuk ke dalam atau tunggu di sana deh. Ya? Ya, udah, saya di sini tapi mungkin nggak gitu, Tia. Saya nggak akan ngintip. Ya, kali, Mas. Eh, udah, Mas. Ya udah, terserah deh. Yang paling jangan masuk. Tuh, saya tuh cuma mau ke toilet, mau buang air kecil, mencoba mau ke pedang peran, Mas. Dia nggak usah segitunya, nggak usah berlebihan. Jadi pokoknya jangan masuk, ya? Jangan dikunci, penggantian. Ah, iya. Yes, kamu ngomong atau nyanyi? Ini aja di dalam, ya. Jadi saya bisa tahu kalau misalnya... Oke, nih. Ada-ada aja, Mas Dian. Saking khawatirnya sampai berlebihan kayak gitu. Sejujurnya aku senang. Mas Dian perhatian sama aku. Tapi, di sisi lain, aku juga sedih. Karena merasa bersalah sama Hani dan Aura. Apa aku pantas? Apa aku pantas? Nerima perhatian, Mas Dian. Tiaz? Kok kamu nggak ada suaranya sih? Tiaz, kamu ngomong sesuatu doang. Biar saya tahu kalau misalnya kamu tuh baik-baik aja. Mas, saya baik-baik aja. Aman. Oke, oke. Tiaz, coba buka sebentar. Kamu tuh... Kamu tuh baik-baik aja ngasih di dalam. Kok lama banget? Tiaz? Tuh kan, sekarang nggak ada suaranya. Tiaz? Udah. Udah selesai. Kenapa sih, Mas? Boya banget. Saya jadi nggak tenang di dalam. Iya, kamu nggak ada suaranya. Kamu lama banget di dalam. Saya pikir kamu ada apa-apa di dalam. Kamu kenapa-kenapa? Kamu terjadi sesuatu sama kamu di dalam. Nggak apa-apa, Mas. Saya nggak apa-apa. Saya kalau misalnya kenapa-kenapa di dalam, pasti teriak kok. Iya, kamu udah selesai di dalam. Udah. Udah, Mas. Mas. Ya. Udah. Udah, Dina. Kamu udah. Gimana, Karan, kamu? Kamu udah makan belum sih? Udah minum obat belum minum? Kamu rasanya sekarang apa? Mas, apaannya jangan terlalu belihan, De? Ada sakit, Mak? Tapi, kalau misalnya kamu ada rasanya yang sakit sekarang, kita ke rumah sakit, kita jalan sekarang. Mas, udah, Dina lebih baik sekarang, Mas Den berangkat ke kantor. Mas Den harus kerja, kan? Mas Den itu kan atasan. Di kantor. Harusnya disiplin. Kalau mau dihormatin sama dihargain sama karyawan, harus gitu, kan? Udah, Mas Den gak usah pikirin saya. Saya gak apa-apa kok. Gak apa-apa gimana? Dan gimana saya bisa ke kantor, sementara kamu hampir aja keguguran loh. Saya bisa-bisa nanti gak tenang dan khawatir terus sama kamu. Mas, saya minta maaf untuk kejadian semangat. Tapi, percaya sama saya. Saya akan baik-baik aja. Saya akan lebih hati-hati. Gak, gak, gak. Saya gak mau kamu kenapa-kenapa, kandungan kamu kenapa-kenapa. Saya cuma mau kamu istirahat sekarang, kamu harus bed rest. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun? Semua ada di video. Yuk, download aplikasi video sekarang.